Tindak pidana pemerasan terhadap Ketua RT di Desa Sibanteng, Kecomotan Lewiliang, Kabupaten Bogor berhasil diungkap jajaran unit reskrim Polsek Lewiliang pada Kamis 12 Januari 2023. Kapolres Bogor AKBP Dr. Iman Imanudin mengatakan, pengungkapan ini merupakan hasil dari penyelidikan terkait adanya laporan tindak pidana pemerasan. Dalam pengungkapan tersebut telah diamankan dua orang terduga pelaku pemerasan, yakni A.Y. dan Z, yang mengaku sebagai wartawan. Kedua orang terduga pelaku tersebut melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang kepada Ketua RT di Desa Sibanteng dan mengancam Ketua RT tersebut akan diberitakan lantaran adanya dugaan praktek pungli atau pengutan liar dalam pemberian bantuan sosial program pemerintah, yaitu BNPT. Kedua terduga pelaku meminta uang kepada korban sebesar 50 juta rupiah, karena korban ketakutan akhirnya menyangkupi dengan memberikan uang sebesar 15 juta rupiah. Yang berdasarkan dan bukan oleh pendidik dari Presiden Kosek Glewiliang, diduga telah terjadi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh buah orang oknum yang menaku sebagai olah media. Berawal dari laporan masyarakat korban, di mana korban ditakutkan oleh oknum yang menaku oleh olah media tersebut terkait dengan saluran bancos yang ada di wilayahnya. Lalu kemudian ketika mereka bertemu dua orang pemerintah tersebut meminta sejumlah uang dengan dilakukan pemerintahan akan menyebarkan melalui pemerintah. Dari tangan terduga pelaku pemerasan berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah, dua ID card media, dua unit handphone, dan satu unit mobil. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 368 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.